Jalan Raya Simpang Gading Jalan Raya Simpang Gading Tutuka dengan adanya pembangunan proyek jalan di Simpang Gading Tutuka tersebut saat lantas bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung memperlakukan rekayasa jalan di beberapa titik krusial di antaranya Jalan Al Fatu hingga menuju Gerbang Tol Soroja. Para pengguna kendaraan roda 2 dan roda 4 bisa melaju ke kawasan Jalan Baru Soreang karena alternatif jalan tersebut tidak diberlakukan rekayasa. Menurut Kasat Lantas Pores Bandung AKP Hasbi Ristama, rekayasa jalan ini untuk mempermudah masyarakat dalam menggunakan roda 2 atau roda 4. Selain mempermudah masyarakat, dirinya juga menegaskan rekayasa jalan ini untuk mempermudah percepatan pembangunan proyek tersebut. Lalu itu diperlu diketahui untuk pada masyarakat, disimpan gading citis-cidis dan dilakukan perbaikan jalan yang nantinya akan bisa menghubungkan dari tol bisa menuju langsung ke Soreang tanpa melewati Sabi Lulungan Top Gun Pemda. Itu akan mempersingkat waktu kurang lebih sekitar 5 menit dibandingkan kita harus mengutar. Dirinya berharap kepada para pengendara untuk bersabar apabila terjadi penumpukan kendaraan di jalan yang telah direkayasa. Karena dengan dibangunnya proyek jalan ini, masyarakat tidak perlu memutar jalan melewati jalan Raya Al-Fatu. Rezitya Prasaja, Bandung TV